Intro Hari ini kita udah nyampe di Hoshida Park Sebuah taman yang sepertinya akan menyenangkan Ini liburan versi Raffi Andika begini Ke taman, ke restoran, ke warung, ke vending machine Lihat lapangan Tsubasa kayak kemarin Dan sekarang kita mau jalan-jalan di Taman Hoshida Park Tapi, biar gak terlalu dingin Kita jogging ke atas Intro Masih dari Hoshida Park Belum moving Abis ini kita moving ke lokasi selanjutnya Tadi abis shooting musik video juga Beberapa shot lah ya bilangnya Dan ini gue menemukan pasir putih Ada lapangan nyantai banget Enak disini Kosong, sepi, gak ada orang Jadi akhirnya kita banyak shooting disini tadi Banyak foto-foto juga Dan Kurang lebih gini lah Kalau liburan ala gue Gue lebih pengen kayak gini Tempat-tempat seperti ini Diam nyantai atau minum teh Ya, gue seneng di kota Tapi tempat-tempat seperti ini Sekali-sekali perlulah gitu Jadi, ya ini kurang lebih Sisi Raffi Andika yang Mungkin kalian belum pernah lihat ya Bahwa gue tuh seneng Tempat-tempat seperti ini Tapi, ya gak naik gunung juga sih Lebih ke tempat-tempat yang nyantai aja Sekarang kita mau moving ke Fushimi Inari Taisha Taisha? Taisha? Fushimi Inari pokoknya Kita ke kuil seribu gerbang Kalau gak salah Bukan seribu bayangan Karena kalau seribu bayangan Naruto Hei Ini apa ini? Sejaman Sejaman Kurang Oh, senyum kurang Itu apa Yang pago deket Kita harus tetap Ada, ada Ada sono Nanti Nanti gue fotoin Gue mau ke sono sekarang Ke si kuil Kuil Fushimi Inari Wah, tin Ada orang nanam padi Oh, iya Berasnya beras Paukwet tuh Iya, beras Kita sudah sampai di Kyoto Dan tujuan pertama adalah Ke Fushimi Inari Kesini Dan gue disini gak sendiri Gue sudah bertemu lagi Dengan Pak RT Sunagakure Bapak Thohir disini Silahkan Pak Thohir Silahkan Selamat datang Selamat datang kembali Selamat datang kembali Akhirnya bertemu lagi Dengan Pak Thohir disini Dan kenapa Kita hari ini ke Fushimi Inari Apa yang kita harus Expect disini Menarik ya Menarik ya disini Pertama Kalau untuk saya pribadi Dan dari tamu-tamu yang kesini tuh Mereka tertarik sama Keunikan jalan yang banyak Gerbangnya Oh yang oran-oranye tuh Betul Di satu jalan Mau masuk itu kan Apa namanya Gerbangnya Apa ini Yang merah itu Itu cuma satu ya Kalau ini kan ada seribu Itu uniknya yang pertama Satu jalan Tapi gerbangnya Seribu Yang kedua ya Informasi Dari lokal disini Ini biasanya Tempat untuk Kan ini tadi ini ya Tempat ritual Sekaligus Wisata ya Kepercayaannya Ada di kuil lain kan Biasanya untuk Kesehatan Kalau disini Untuk keselesaian bisnis Khusus disini Di utamakan Bukan khusus Keutamanya Makanya nanti Mas Tika Kalau ke dalam kuil itu Banyak lihat Tori-tori Atau gerbang itu Itu sebenarnya Hibah dari orang Yang pernah kesini Doa Terus terkabulkan Dia bangun Itu Makanya banyak Soalnya memori saya Terakhir kesini Itu cuma satu pak Selain Maksudnya selain Selain gerbang-gerbang ya Danggo Kita mau jajan Danggo dulu Abis ini Baru ke dalam Mantap Makan apa pak Ini kepiting Campur ikan Jadi sate gitu Gede Harganya 80 ribuan Sangat worth it Ini worth every penny Nikmat Alhamdulillah Oke Thank you Ini baru Rasanya seperti Beberapa tahun yang lalu Terakhir kesini Bedanya ini yang manis Terakhir beliang asin Jadi Kalo Tadi kita udah Nengbus ke Bagian awal Sampai menemukan checkpoint ini Memang biasanya Grup tuh stop disini Stop disini Nanti balik lagi Yang bersana itu apa Kalo itu Kalo pribadi aja Kalo seandainya Masih ada power Masih ada tenaga Bisa naik ke atas lagi Hmm Itu tetap Tapi dia juga sama Seperti ini Sama Tapi naik ke atas Sama Naik ke atas lagi Sampai hampir semi puncak Jumlanya itu hampir 700an lebih 700an lebih Tapi sebutnya sebagai seribu Karena Gak asli seribu Itu belum seribu Belum Tadi Oke itu bisa Masih bisa terus sebenarnya Masih bisa Tapi kayaknya karena Karena ya Karena Ada karenanya Jadi bukan alasan Ini udah Lumayan sore Kita juga Mau check in Ke penginapan Suhu juga udah lumayan Lumayan ngedrop Patohir gak apa-apa Tapi kan saya turis nih Disini Ternyata patohir ini juga Kalian tau lah ini apa ya Ini cocok untuk Cocok untuk Yang cuaca-cocok begini pokoknya Iya No free promotion Jadi begini saja cukup Saya silahkan kepada anda pak Saya terima Gak ada disini ya Ada tapi Sulit Jadi karena kita Sama orang Indonesia Jadi kita langsung Ya cabut Oke Mari pak silahkan pak Itu bukan Ngocok nomor Lotre ya Bukan Tapi itu adalah Nomor Keberuntungan Jadi kalau ntar ada fortune-nya yang baik Dibawa Tapi kalau fortune-nya Buruk Atau kurang bagus Itu taruh digabung Di sebelah sana Tadi yang ada kertas-kertas putih Jadi yang ada disana Semua fortune buruk Jadi jangan sampai anda ya Hey netizen yang budiman Anda kesini Anda ngeliat itu kertas Dicabut dibawa pulang Dikira itu hiasan Bukan Nanti nasib buruknya berpindah Katanya sih begitu Ke dia Ini kuil disini Ini kuil Ini kuil Dan ini tempat yang Sakral bagi mereka-mereka yang percaya Worship Regular route Atau route Ya worship gitu Seperti yang gue bilang tadi Kalau kita orang-orang muslim Ini mesjid istiqlal lah Teman-teman non-muslim Mengunjungi mesjid istiqlal Nah kalau ini Kita mengunjungi Tuh yang tadi Si Sri Bugit Sampai atas pak Kalau gak diburu-buru Check-in ke rumah Kita sekarang Cari cemilan lagi kali Karena damlo tadi Kurang mengenyangkan Eh Check-in pak Ayo Buat teman-teman yang muslim Kalau ke minimarket Atau supermarket Terus hati-hati Kalau udah memilih makan Ini pak Tohir lagi baca Yang mana Yang muslim friendly Atau yang halal Ya halal susah sih Yang penting yang muslim friendly Yang gak ada kandungan B2 Atau Yang tidak boleh dimakan Gitu sama kita Mod muslim Kalau ada kandungan B2 Jangan Jangan dimakan Coba pak Yang kayak gimana Di kandungan B2 itu pak Tuh Ini Itu Pokoknya yang bentuknya kayak gini Jangan Tuh Ini Ini kok gak Gak mau ngunci 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 selamat menikmati